oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mencoba membuat atau mengganti banner youtube jadi kan gini ya nah kita akan mengganti banner ini dengan menggunakan software photoshop jadi kita harus edit dulu bannernya editnya di photoshop untuk mengubah ini kalian bisa ke youtube studio jadi klik yang ini kemudian nanti ada seperti ini di branding di penyesuaian branding nah yang ini kita ubah jadi kita akan mengubahnya nah untuk cara menyesuaikan banner ini kalian bisa searching di google ya misalnya banner template banner youtube nah nanti disini banyak template nya yang akan bisa dirubah jadi misalnya saya buka ya template nya kemudian harus di download dulu template nya pokoknya dalam bentuk psd jadi kita editnya di photoshop ini banyak banner ya agak ribet lebih spesifik ya psd psd coba coba nah pre download yang gratis aja misalnya saya pilih yang mana ya ini adalah yang ini aja ya nanti kita rubah fotonya bisa download download in adobe photoshop ini kita harus sign in dulu google oke pre download nah ini sudah kita download ini sudah ke download ya kita buka nah ini kita harus extract dulu nah ini filenya kita buka aja langsung oke nah ini kita akan kita ganti dulu ya ini ini sudah ada apa ya tampilan banner kalau dilihat dari channel di komputer seperti ini kan yang tengahnya aja kita coba ganti ya ganti ganti fotonya seperti klik yang ini kalau ganti foto ini kan fotonya ya kita delete kemudian pilih foto yang akan kita masukkan ke banner oke saya pilih foto yang ini kita nah ini seperti ini di drag drag and drop aja jadi kebawah tuh terus ini mau dirubah textnya nanti yang ini dulu game review nah ini klik yang ini oke ganti jadi smk al 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 khalria gitu sesuaikan ya gitu udah apply oke dia mau ganti yang ini yang dibawahnya kita ganti menjadi sekolah misalnya sekolah menengah kejuruan kalau khalria kotak tasik gitu sesuaikan lagi nah biar pas ya bisa ini kita edit lagi yang ini ya ini kita tambahkan ke alamatnya alamatnya jalan jalan khoer alfandi nomor 34 diheran tasik malaya bagian 196 pakai kotak ya pakai kotak kotak nah kemudian kita akan udah ya ini akan merubah foto ini nah ini kan seperti ini ya tuh aslinya tuh kotak kita akan merubahnya menjadi logo oke ini ada disini nih di layer 1 kita cari kita cari logonya ini logo logo smk alhoeria set nah ini kan ini harusnya di layer 1 set dulu disip dulu ya biar simetris ini simpan disini 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 simpan disini lagi disini eh disini lagi kemudian di layer jadi layer 1 dihilangkan layer 1 ini hilangkan re-relate aja nah jadilah seperti ini setelah itu kita save save as jpg 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 ininya smk akak misalnya save oke kita cek disini nah ini kan udah udah dapet nih sekarang kita ke youtube nya lagi kemudian ubah kemudian cari yang tadi disini open nah jadi jadi si template ini berfungsi untuk menyesuaikan ya nah kalau dilihat dari semua perangkat seperti ini kalau dilihat dari desktop seperti ini kalau dilihat dari tv semuanya kelihatan selesai publikasikan ini masih publikasikan buka channel nah jadinya seperti ini jadi gampang ya jadi kita gak perlu atur-atur sendiri tinggal buka google kemudian cari template banner youtube yang berbentuk atau yang berbentuk file psd jadi kita editnya gampang di photoshop tinggal ganti nama ganti logo disitu oke sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh